Dan pemirsa untuk mengetahui prosedural PPDB tingkat Kabupaten dan Kota serta Provinsi Jawa Barat saat ini kita telah terhubung dengan Ibu Sartika Dewi SHCLA selaku Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Jawa Barat Selamat malam Ibu, Assalamualaikum Selamat malam Ibu Waalaikumsalam, selamat malam Ibu, ini kalau kita memantau proses PPDB sebenarnya tugas dan fungsi Ombudsman Jawa Barat seperti apa Ibu? Ya, sebenarnya untuk pemantauan PPDB sendiri sebenarnya untuk Ombudsman Jawa Barat tidak hanya melakukan pemantauan pada saat proses pendaftaran itu dimulai tetapi juga kita sudah melakukan pemantauan itu atau pendampingan terhadap proses PPDB itu sejak kebijakan ataupun pra-pendaftaran itu dimulai berdasarkan kepada evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya Baik, dan menurut data serta laporan PPDB Ibu, silakan Ya, dan pada saat proses pendaftarannya dimulai atau layanannya dimulai kita melakukan pengawasan secara akib baik itu melalui mekanisme datang langsung maupun menerima pengaduan masyarakat terkait dengan adanya dugaan penyimpangan dalam hal proses pendaftaran dan seleksinya dan sejauh ini hari ini adalah hari kedua evaluasi apa yang harus segera dilakukan Bu? menurut laporan ya oke, untuk penyelenggaraan PPDB khususnya pada tingkatan SMA dan SMK di hari kedua ini ada beberapa catatan yang harus segera dilakukan pertama adalah terkait dengan update informasi atas data pendaftar yang telah masuk di masing-masing sekolah nah, kami coba melakukan pemantauan di website PPDB masih ada sekolah-sekolah yang datanya masih belum ada data pendaftar padahal kemudian ini sudah hari kedua dan beberapa juga kami mendatang sementara 5 laporan sampai hari ini bahwa misal di SMA 8 atau di SMA 2 data update di website-nya sangat lambat jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain padahal menurut keterangan salah satu lapor untuk jumlah pendaftar sudah lebih dari puluhan atau bahkan ada ratusan gitu jadi artinya kami memang menilai bahwa tentu kesiapan serta energi dari panitia pasti akan terkuras dengan membludaknya jumlah pendaftar yang masuk atau yang hadir sampai hari kedua tetapi jangan sampai juga mengabaikan untuk segera melakukan update informasi karena itu juga sebagai salah satu bentuk transparansi yang memang telah ditetapkan juga di dalam jurnis terkait dengan hal tersebut kami juga sudah apa namanya menginformasikan dan berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan barusan kita sudah pantau juga website-nya sudah bisa diakses kembali meskipun tadi sempat ada pembatasan gitu untuk akses publik terakhir Bu pertanyaan untuk Ibu adalah menurut pandangan Ombudsman Jawa Barat selanjutnya untuk proses PPDB berdasarkan zonasi ini akan dilanjutkan rekomendasinya atau memang banyak hal yang harus dibenahi karena kita mengingat bahwa tahun ini bukan tahun pertama betul jadi sesuai dengan sikap dan rekomendasi kami di tahun-tahun sebelumnya bahwa sikap Ombudsman tetap pada rekomendasi agar kebijakan zonasi ini tetap dilanjutkan tetapi juga perlu ada catatan-catatan yang hingga saat ini juga masih belum dimaksimalkan oleh pemerintah pertama sistem zonasi itu kami rekomendasikan untuk menghilangkan stigma masyarakat terkait dengan sekolah favorit kenapa hal itu perlu dihilangkan? karena semakin kita membiarkan adanya favoritism dalam dunia pendidikan itu akan menimbulkan kesenjangan dan diskriminasi pendidikan sejak dini dan itu juga memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk tidak segera memenuhi standar pendidikan salah satunya misalnya kewajiban pemerintah untuk menyediakan sekolah-sekolah negeri pada setiap wilayah bahkan di setiap kecamatan agar terjadi pemerataan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan kemudian yang kedua juga yang harus segera dilakukan percepatan dan menjadi catatan penting adalah peningkatan dan pesebaran mutu pelayanan pendidikan baik itu dalam hal pemenuhan infrastruktur sekolah maupun terkait dengan kualitas guru dan tenaga pendidik pada masing-masing sekolah contoh misalnya tahun 2018 kemarin di kota Bandung saja misalnya salah satu daerah yang masing-masing kecamatannya contoh seperti ada Bandung Kulun, Bojang Lakidul, Astana Anyar yang belum memiliki SMA negeri padahal di masing-masing kecamatan itu jumlah peserta didik itu mencapai ribuan artinya kan ini mau dikemanakan kalau kemudian pemerintah masih belum melakukan percepatan untuk membangun sekolah-sekolah negeri pada setiap wilayah oke baik akan terus dilanjutkan tapi ada beberapa hal yang arjen sekali untuk segera dibenahi ya Bu ya betul, betul sekali Mbak baik Ibu Sartika terima kasih atas penjelasannya bersama kami Bandung TV selamat melaksanakan tugas dan semoga pembenahan dan juga rekomendasi dari Ombudsman terkait dengan PPDB tahun ini segera terlisasi Ibu terima kasih banyak Wassalamualaikum Ibu Wassalamualaikum Salam Terima kasih Terima kasih telah menonton!